Intro Halo bro, jumpa lagi dengan gue di channel Ani Gakto Sebelum lanjutkan videonya, jangan lupa cuci tangan, pakai sabun, dan tonton video ini di rumah Biar kalian gak ketularan sama virus corona Nah, seperti judulan thumbnail dari video ini Kali ini, gue akan membuat sebuah tutorial cara mengatasi HP Xiaomi Redmi Note 3 Pro Yang kalau dicas hidup, dan kalau gak dicas itu mati Jadi, permasalahan yang kayak gitu ya, dicas hidup, yang kalau casenya dicabut mati itu Biasa sering terjadi di HP-HP yang udah baterai tanam ya Ini udah gue bongkar ya, tadi sebelumnya Karena gue cek-cek dulu ya sebelumnya Jadi, masalahnya sering terjadi pada HP baterai yang udah baterai tanam ya, kayak gini Contohnya ini Xiaomi Redmi Note 3 ya Bukan Note 3 Pro Kalau yang punya gue Note 3 Pro, kalau ini Note 3 Oke Nah, untuk masalah kayak gini, ntar dulu gue coba perlihatkan dulu ke kalian ya Ini dia Ini kalau gak dicas ya, gue nyalain Dia langsung mati lagi, padahal tadi udah sempet keter Tuh, udah nyala dikit, tapi mati lagi, gak kuat ngangkat ya Jadi, artinya ini itu Si komponen ini itu gak Gak kena listrik ya, kekurangan listrik Tapi, kalau dicas, dia kayak gini Nah, ini dicas ya Oke, powerbank, ini nyala Nah, kalau dicas, dia bakal hidup Dan dia ngisi baterai ya Padahal tadi kalau gak dicas, itu gak bisa Sekarang bakal gue nyalain Nah Sekarang dia nyala Kalau dicas ya Kita tunggu Apakah dia bisa nyala sampai Nyala Ya, nyala Itu bisa ya Sampai muncul logo Android Ini harusnya bisa sampai home Oke, bener kan dia udah nyala tuh Dia bisa nyala Wah, gambarnya Ya ampun Bukan punya gue sih Punya orang lain Ya kan, jadi itu Ini kalau sambil dicas, dia nyala ya Nah, coba sekarang bakal gue cabut Gimana reaksinya kalau gue cabut Oke Kalau dicabut, HPnya langsung mati Ya, karena ya emang listriknya itu Langsung hilang ya Nah, untuk permasalahan seperti ini Itu biasanya terjadi Satu ya Gara-gara baterainya yang rusak Jadi, kalau ganti baterai pasti jadi ya Yang kedua, itu Baterainya bener Tapi, konektornya ya Ini Nah Baterainya bener Tapi, konektornya yang ini nih Yang ininya itu rusak ya Jadi, meski buka di batro Ganti baterai juga Ya, tetap gak bisa nyala Karena konektornya rusak Yang ketiga Itu bisa jadi IC powernya yang rusak Tapi Itu kemungkinannya sangat kecil Karena IC power itu harusnya HP bener-bener gak bisa nyala Kalau ini kan Sempet nyala ya Nah, setelah gue Cari-cari ya Ternyata Ya, setelah gue lihat disini Gue selidiki Di konektornya itu aman ya Beik-beik saja Dan setelah gue coba ya Karena HP gue juga sama Redmi Note 3 Jadi, gue coba Pasang pakai ini Ini baterai Aslinya Baterai asli HP ini ya Dan ini Baterai HP gue ya Gue coba pakai Baterai HP gue Dia Harusnya Nyala ya Ini Coba Bener kan Dia nyala Kita tunggu Sampai masuk ke menu home Then Ayo 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 Farah nah bro ini dia dia berhasil masuk kembali ya ke menu home ya karena udah ganti baterai pakai baterai HP gua ya jadi ini sudah dipastikan bahwa yang rusak itu baterainya ya jadi tinggal ganti baterai ini udah kelar dong ini pakai baterai HP gua bisa nyala kalau pakai baterai HP ini agak nyala ya ya sudah fix ini tinggal ganti baterai masalah selesai atau bisa diperbaiki baterainya ya tapi itu agak ribet jadi lebih baik ganti baterai aja cuma dilepas ganti pasang lagi tinggal pasang ya tinggal dilepas ganti yang baru dipasang dan masalah kelar ya sudah selesai ini udah bener ya oh iya gua coba charge charge dulu ya kemudian nggak masuk ngecharge nya oke bisa ya ngecharge ini oke ini ngecharge ya mantap jadi masalahnya cuma itu ya gara-gara baterainya rusak pas gue cabut dia masih nyala enggak mati lagi kayak tadi nah oke bro itu dia tutorial cara mengatasi HP ya Xiaomi Redmi Note 3 yang kalau di charge hidup kalau dicabut mati untuk masalah kayak gini ya enggak cuma di HP ini doang ya yang penting biasanya itu kalau baterai tanam kena masalah kayak gini dicoba ganti baterainya dulu atau Oh yang utama dicoba lihat komponen-komponennya apakah ada yang rusak atau yang bermasalah lihat kalau misalnya komponennya itu aman bisa dipastikan itu masalah ada di baterai Oke Bro cukup sekian tutorial dari gua mudah-mudahan tutorial ini bermanfaat bagi kalian sampai jumpa di next video bye-bye salam Ani Gato sebelum mulai videonya jangan lupa klik subscribe dan aktifkan loncengnya biar gak ketinggalan video-video terbaru dari Ani Gato nah iya Bro ada satu lagi hal yang harus gue sampaikan kepada kalian ya ini cukup penting ya mengingat yang sudah tadi gua lakukan yaitu mengganti baterai ya Nah silakan kalian dengarkan baik-baik kalau masalahnya kayak tadi ya ganti baterai itu udah kelar udah selesai ya tapi sebagus-bagusnya baterai yang baru ya yang baru kalian beli itu lebih lebih bagus baterai yang asli ya yang ori dari pabriknya soalnya itu langsung dari pabrik bukan dari pabrik yang lain ya jadi saran gua lebih baik memperbaiki baterai yang asli daripada harus beli baterai baru yaitu cukup caranya cukup ribet kalau pengen gampang ya tinggal ganti baru ganti baterai baru tapi ya performanya pasti lebih baik pakai baterai yang asli Oke nah untuk video selanjutnya mungkin gua bakal buat tutorial cara memperbaiki baterai tanem ya mau baterai ya caranya itu sama mau baterai tipe apapun yang penting baterai tanem ya Oke sampai udah lah